Halo guys Halo teman-teman kemarin gue habis ganti gear ya gear depan belakang gua ganti ukurannya tujuannya adalah yang pertama karena gear gua udah botak yang kedua gue pengen nambah top speed gua Oke ini gua ganti yang belakang 31 yang depan berapa 13 nah oke guys nonton terus videonya sampai selesai jadi gini guys sebelum kalian menentukan gear berapa yang bakal kalian pakai ya kan merek apa yang bakal kalian pakai ini ada dua hal penting yang harus kalian ketahui dulu nah yang pertama adalah kebutuhan kebutuhan ini maksudnya kalian ganti gear itu butuhnya untuk menambah top speed atau menambah torsi karena dua-dua ini enggak bisa ditambah sekaligus Hai Oke kalian harus pilih salah satu mau top speed atau torsi gitu misalnya misalnya rumah kalian jalannya landai landai itu datar tapi jaraknya jauh-jauh Nah itu kalian butuhnya top speed biar mesin enggak bekerja keras untuk mencapai kecepatan tinggi nah misalnya kalian rumahnya di pegunungan tempatnya terjal naik turun ya kan Nah kalian butuhnya torsi Oke torsi itu untuk mengejar mengejar tenaganya mengejar tenaga jadi mesin tetap bekerja tidak terlalu berat tapi tenaganya cepat tercapai nah kemudian setelah kalian tahu kebutuhannya apa ya misalnya saya butuh top speed atau torsi yang kemudian kubah bah yang kedua adalah patokan atau tolak ukur nah tolak ukur ini didapat dari mana tolak ukur ini didapat dari ukuran atau rasio gear standar oke rasionya pengen kalian tambah berapa atau dikurang berapa nah ini dikurang ini patokannya dari rasio gear standar jangan salah guys oke guys ingat kebutuhan dan patokan atau tolak ukur masing-masing motor berbeda ukuran gear ada standarnya jadi rasionya juga berbeda kita masuk ke tahap perhitungannya perhitungan rasio antara gear depan dan gear belakang nah gear standar kita yang mau kita hitung ini adalah motor RX King gear standarnya ukuran gear depan 15 gear belakang 37 oke gear standar RX King adalah gear depan gear 15 yang yang belakang belakang 37 nah menghitungnya begini jadi 15 dibagi 37 eh salah 37 dibagi 15 sama dengan nah hasilnya adalah 2,466 sekian oke 2,466 rasio gear standar RX King adalah 2,466 37 dibagi 15 adalah 2,466 jadi kita bikin dulu nih gua bikinin tabelnya nah jadi tabelnya begini guys ini gear standar ya 2,466 2,466 nah kalau kalian pengen eh eh mendapatkan torsi berarti kalian nyari top speed berarti top speed berarti kalian nyari gear yang hasil perbandingannya gear yang hasil perbandingannya ini dia adalah kurang dari 2,466 nih kurang dari 2,466 kalau kalian kalau pengen 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 mendapatkan torsi berarti kalian nyari gear yang perbandingan rasionya yang hasil perbandingan rasionya itu lebih dari 2,466 berarti misalnya kalian kayak punya gua gua baru ganti gear ya ukurannya 13 dengan 14 oke gua punya gear gear nah gear mana gear depan eh eh 13 belakang berarti hasilnya berarti hasilnya adalah 31 dibagi 13 sama dengan nah hasilnya adalah 31 dibagi 13 132 koma 384 Hai jadi gear perbandingan antara kiri depan dan kiri belakang gue adalah 31 dibagi 13 gini belakang 31 ger depan 13 hasilnya adalah 2,384 2,384 berarti posisinya adalah di depan sini kurang dari 2,46 ya 2,384 2,384 berarti gear 31 berbanding dengan 13 atau gear 31 dan 13 itu adalah gear untuk mencapai top speed nah semakin kecil angkanya misalnya 2,2 2,1 atau 2,0 berarti tapi top speed yang dicapai semakin tinggi tetapi torsinya semakin rendah itu nah untuk mencapai torsi bagaimana mencapai torsi mencapai torsi berarti misalnya misalnya nih ya kemarin juga nih gua baru ganti gua punya dua dua set gear yang satu buat top speed yang satu buat torsi nah kemarin gear gua gear depan 13 13 gear belakang 40 tuh gear belakang 40 berarti cara menghitungnya 40 dibagi 13 sama dengan 40 dibagi 13 hasilnya 3,07 tuh jauh kan 3,07 nah 3,07 itu lebih dari 2,46 ya berarti posisinya ada di torsi 3,07 nah 3,07 berarti kesimpulannya gear dengan perbandingan 13 dan 40 itu gear yang dipasang untuk mencapai torsi torsinya besar tapi top speednya rendah gitu guys jadi seperti itu setiap settingan gear pasti ada kekurangan dan kelebihannya ingat-ingat setiap settingan gear pasti ada kekurangan dan kelebihannya kalau kita ingin meraih top speed maka torsinya akan berkurang kalau kalian ingin meraih torsi maka top speednya akan kurang oke teman-teman jadi segitu aja sharing dari gua sharing tentang perhitungan kebutuhan gear antara depan dan belakang bagi yang suka dan terbantu monggo di like di share dan di subscribe bagi yang kurang paham boleh nanya di kolom komentar dan bagi yang nggak suka yuk monggo di dislike tapi di kritik juga ya biar video gua semakin baik dan semakin bagus oke guys thank you for watching dan jangan lupa nonton video gua selanjutnya oke thank you bye 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 selamat menikmati